Intro Apa kabar pemirsa? Female Zone kali ini mendapat kehormatan dikunjungi sosok seorang ratu. Ia adalah permaisuri kesultanan besar tapi juga sekaligus menjadi politisi. Ya, ia adalah Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang merupakan ratu kesultanan Yogyakarta dan sekaligus Wakil Ketua DPDRI. Bagaimana Ratu Hemas menjalani hidup di dua dunia? Kita akan berbincang dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas di Female Zone. Terlahir sebagai rakyat biasa, Tati Derajat tak pernah membayangkan akan menjadi seorang ratu. Nasib membawanya ke Singgasanah kala ia menikahi bendara Raden Mas Herjuno Darpito, seorang pangeran kesultanan Yogyakarta. 20 tahun setelah pernikahan mereka, suaminya menggantikan tahta Sang Raja, Sultan Hamengkubono IX, di tahun 1989. Tati Derajat yang kala itu bergelar Bendoro Raden Ayu Mangkubumi, resmi menjadi ratu keraton Yogyakarta dengan gelar Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Menjadi ratu di Kesultanan Besar, menuntut Ratu Hemas aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Melihat berbagai problem sosial saat berhadapan langsung dengan masyarakat, Ratu Hemas memutuskan terjun ke pentas politik. Ratu Hemas pun masuk dalam jajaran anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dua kehidupan, istana dan politik, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup Ratu Hemas. Bu Hemas, terima kasih sudah berkunjung ke Female Zone. Tadi saya sebut hidup di dua dunia. Jadi Ibu memang merasa hidup di dua dunia selama ini ya Bu ya? Sebetulnya bukan dua dunia. Kaki saya di dua tempat. Kaki di dua tempat? Satu, kaki harus ada di dalam keraton untuk menjaga tradisi. Yang kedua, satu kaki di luar untuk apa yang bisa saya lakukan khususnya untuk masyarakat. Karena Ibu juga selain sebagai Ratu, juga hidup di zaman modern gitu ya Bu ya? Kira-kira gitu. Lebih enak mana Bu? Kaki yang mana nih? Sebetulnya dua-duanya harus dinikmati. Kalau dibilang enak, nggak ada yang enak juga. Karena semuanya tugas dan kewajiban sebagai seorang istri, juga kewajiban sebagai anggota masyarakat, dan ibu dari rakyat Yogyakarta. Sekarang juga udah jadi nenek juga ya Bu ya, ada empat cucu. Nah, dengan kegiatan Bu Hemas yang cukup banyak berarti ya, karena jadi Ratu sendiri sebetulnya sudah cukup menyita waktu ya Bu ya? Ya, saya kira kalau di Yogyakarta, sebetulnya tugas saya lebih sedikit. Karena lebih banyak menikmati jadi seorang istri ya, atau juga seorang ibu, seorang nenek. Dan tradisi kami ini juga tidak setiap hari harus kami jalankan. Jadi saya kira saya masih punya waktu yang cukup banyak, khususnya untuk bagaimana pemikiran saya maupun tenaga saya bisa saya manfaatkan untuk kegiatan saya di luar rumah. Nah, kan sebagian orang bertanya-tanya, kan sebetulnya jadi Ratu, jadi Permaisuri, tinggal di kerajaan, udah enak Bu ya, berkuasa gitu. Kok mau-maunya sih lagi punya kesibukan baru selain jadi istri seorang raja? Ya, jadi pertama, saya mulai tahun 78, waktu menikah tahun 72 itu, saya kira saya banyak sekali melihat bahwa ternyata saya hidup dengan segala yang ada, sedangkan masyarakat masih banyak yang belum bisa atau yang belum mampu untuk menjalani kehidupan yang normal. Satu contoh saja misalnya, ya kita nggak usah ngomong masalah kemiskinan ya, atau kekurangan. Tapi bagi ibu-ibu yang belum bisa baca tulis, saat itu saya mulai bekerja di situ. Kemudian, saya mulai kegiatan di yayasan sahib ibu. Banyak bayi yang dibuang, banyak kehamilan yang terjadi, dan ini juga menjadi satu konsen saya. Jadi saat itu memang saya hanya berpikir bahwa saya mungkin kalau hidup di rumah, itu saya kira cukup menumpuk kolesterol. Karena makan, tidak banyak bergerak, tidak bisa berolahraga. Saya kira dengan kita beraktifitas termasuk yang kedua adalah setiap kegiatan organisasi saya ternyata memang berkaitan dengan Kemanusiaan. Politik. Dalam arti dengan kebijakan, kan? Nah, dari kebijakan-kebijakan yang ada itu, sebetulnya saya hanya berpikir bagaimana caranya saya ini bisa mengetahui persis. Apa sih kebijakan yang pro terhadap perempuan? Sehingga ibu merasa harus terjun langsung, harus berada di dalam. Ya, saya kira itu. Pertama kali saya hanya ingin tahu. Tapi lama-lama, oh ternyata banyak yang harus diperjuangkan. Karena di dalam kegiatan di parlemen, itu kita tentu banyak sekali harus memperjuangkan hak-hak perempuan. Termasuk juga misalnya bagaimana posisi perempuan parlemen. Berapa persen sih? Kalau misalnya cuma dikasih 10, dibawah 10 persen, bagaimana kita menyuarakan untuk kepentingan perempuan. Kebijakan-kebijakan sosial, kebijakan yang macam-macam yang tentu saya akhirnya menikmati selama 5 tahun. Menikmati, menjadi politisi. Nah, Bu, kita akan lanjutkan lagi mengenai apa yang dilakukan Ibu Hema saat ini dan apa targetnya ke depan. Juga nanti soal keluarga ya, Bu ya. Saya mau tanya bocorannya sedikit sesaat lagi ya, Bu ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Female Zone.